Juni sekadar buruh harian warga Jalan Berawan Kota Bengkulu melaporkan kasus dugaan pengeroyokan yang dialaminya ke polisi. Korban ini ribut dengan dua orang tidak dikenal di Jalan Irian Tanjung Agung dan Tanjung Jaya, mengakibatkan kaki kanannya patah akibat ditabrak Senin sore. Penjelasan korban yang saat ini masih terbaring di rumah, awalnya ia menggunakan sepeda motor untuk pulang dan diikuti pelaku yang menggunakan mobil, kemudian mendahului korban hingga hampir menabrak korban. Spontan dengan kejadian itu korban berteriak, membuat pelaku berhenti dan membukuli korban. Usai membukuli korban, para pelaku langsung lari tancap gas menggunakan mobilnya. Selanjutnya korban mengejar hingga mereka bertemu di Kelurahan Tanjung Jaya. Saat itulah korban berusaha memperhentikan mobil korban, namun pelaku memilih menabrakkan mobilnya ke korban hingga mengakibatkan kaki korban patah. Mereka berbicara langsung melawan. Ya, melawan. Langsung menunjukkan. Ya, aku menunjukkan. Itu di lerai orang. Tidak ada di lerai orang itu. Jadi aku ini terasa dianggalkan di keroyok. Di keroyok saya kejari. Setelah saya kejar, ketemu di depan SD63. Tanyung Agung. Saya kandung. Bukan limo itu ya Pak? Ya, saya kandung. Sangkut dia berhenti, langsung tumbuh. Polar tumbuh, dia berlari. Nah, itulah penerbangan. Atas kejadian itulah, korban yang tidak terima meminta istrinya melapor ke polisi. Karena bukan hanya mengalami cedera berat, korban juga saat ini tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.